Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu dosen institut Nahdutul Ulama Tasikmalaya yang saya hormati Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tutorial Tata cara mengisi atau memeriksa soal di SIMAK Yang pertama kita masuk ke dalam aplikasi pencarian Kita masuk kepada Chrome Kemudian di update telusuri ini kita klik Dan kita tulis E-strip ujian.inutas.ac.id Kemudian kita enter atau masuk Setelah tampilannya seperti ini Kita klik tulisan masuk yang ada di pojok kanan atas Kita klik Kemudian kita masukkan password Nah untuk username nya semuanya sama yaitu operator Kemudian password nya Sebagaimana di petunjuk yaitu Add Argasari 48 Add Argasari 48 Cuman gak bisa ditampilkan untuk password nya Sama semuanya username dan password nya yaitu Untuk username nya operator Dan untuk password nya yaitu Add Argasari 48 Kemudian kita klik masuk Setelah masuk seperti ini Kita pilih dimana Pro dimana kita Mengajar Saya contohkan Di Misalkan di PAI 2A PAI semester 2A Kita klik Setelah tampilannya seperti ini Setelah tampilannya seperti ini Mata kuliah yang mana dan hari apa kita sesuaikan Contohnya Mata kuliah saya yaitu Di Hari Selasa Metode Metode studi Islam Kita klik Nah setelah tampilannya seperti ini Upaya Titik 2 2 1 Nah ini yang di klik Yang di klik ini Kita klik Nah setelah tampilannya seperti ini Kita scroll ke bawah Nah tulisan tulisan ini Tulisan banyak ini Jangan di hero kan Dilewat saja Kita pilih terus Di scroll ke Bawah Nah disini Sudah tertera nama-namanya Nama-nama Teman-teman mahasiswa Selanjutnya kita geser ke Kiri terus Geser Nah Disini Nah kebetulan pertanyaan Untuk UTS itu 3 Jadi Ada Ada Titik 1 Pertanyaan 1 Atau pertanyaan 2 Ada juga pertanyaan 3 Jadi ada 3 soal Nah kebetulan Untuk nomor 1 Atas nama Nasarudin ini Sudah saya isi Sebagai contoh kemarin Saya contohkan Sekarang yang belum diisi Masih di Nasarudin Nomor 2 Ini nomor 1 Nasarudin Kemudian Soal nomor 2 nya Belum saya periksa Saya klik Membutuhkan penelian Klik Setelah tampilannya seperti ini Kita scroll ke bawah Dan inilah jawabannya Inilah jawabannya Dari apa yang Telah ditanyakan Di nomor 2 Nah Ini jawabannya Setelah kita periksa Kita baca Kemudian Kita Kita beli penilaian Caranya Dengan Make comment Or offrider mark Kita klik ini Beri penilaian Kemudian Scroll ke bawah Nah Di kolom komentar ini Bisa kita klik Bisa kita tulis Mau komentar apa yang kita berikan Kemudian Di kolom kecil ini Kita beri penilaiannya berapa Kebetulan Maksimal Penilaian saya Karena Soalnya itu 3 Jadi maksimal itu 35 Maksudnya ini Dari pukul 35.00 ini Maksudnya Itu penilaian yang kita berikan Tidak melebihi dari 35 Karena Soal yang saya berikan Itu Cuman 3 Kalau Misalkan Soalnya itu 5 Maka maksimalnya Akan 20 Jadi Ini akan relatif Berbeda Tergantung Soal Jumlah soal Yang kita berikan Saya contohkan Nilai disini adalah 30 Misalkan Setelah diisi Seperti ini Kalau mau berikan catatan Apa saja Bebas Kemudian Kita scroll ke bawah Dan kita simpan Klik simpan Terakhir Simpan Perubahan Tersimpan Nah setelah disimpan Seperti ini Kita kembali Coba kita kembali Jadi pertanyaan Nomor 2 Atas nama Nasaruddin Sudah diperiksa Kok Disini masih Membutuhkan penilaian Belum tampil nilainya Tinggal direfresh saja Tinggal direfresh Ketika sudah direfresh Maka nilainya akan tampil Nah seperti ini Di pertanyaan Nomor 2 Untuk atas nama Nasaruddin Telah mendapatkan nilai Dan begitu pun Selanjutnya Seterusnya Atas nama Teman-teman mahasiswa yang lain Setelah selesai Semuanya Telah kita berikan penilaian Maka di kolom unduh ini Di kolom unduh ini Nilai tersebut Bisa kita unduh Selanjutnya Kita storekan ke Prodi masing-masing Selain diunduh juga Dan selain di storekan Kepada prodi Masing-masing Kita input Nilainya Di kolom UTS Di akun Simak dosen masing-masing Saya contohkan Untuk mengunduh Nilai ketika kita Semuanya sudah Mengisi Semua Nah tinggal di klik Tanda panah Yang ke atas Ke bawah ini Klik Nah Mau format apa Yang akan Kita unduh Saya contohkan Yang lebih mudah adalah Format microsoft excel Kita klik microsoft excel Setelah itu unduh Nah setelah diunduh Berarti ini sudah terunduh Kita misalkan Misalkan download lagi Nah Kita buka Nah tampilannya Akan seperti ini Bisa kita benahi Di Di komputer Masing-masing Ini Inilah yang akan Diberikan Atau Di Storekan Kepada Prodi Masing-masing Nah seperti ini Ini yang lainnya Bacaan Request Belum di Kasih nilai Sementara yang sudah Dikasih nilai Poin nilainya Sudah tampak Demikianlah Tutorial Yang dapat Saya sampaikan Bapak ibu semuanya Mudah-mudahan Diberikan kemudahan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih